Intro Kehidupan asmara Ayu Ting Ting kini kembali menjadi bahan perbincangan publik. Hal ini dikarenakan Ayu Ting Ting sudah memiliki seorang kekasih baru bernama Adit Jayusman. Bahkan Ayu Ting Ting sudah berani gandeng duda ganteng itu di depan publik. Setelah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan Adit Pradana Jayusman, sosok Fatima Saidah juga ikut tersorot. Penyebabnya Fatima Saidah disebut-sebut sebagai mantan istri Adit Jayusman. Bahkan mantan istri Adit Jayusman ini tak kalah pamor dengan Ayu Ting Ting. Memang sosok Adit Pradana Jayusman belakangan menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Ayu dan Adit bahkan disebut-sebut akan segera menikah. Bukan hanya itu, Ayu dan Adit beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan kemesraan di hadapan publik dengan bergandengan tangan setelah proses syuting. Ivan Gunawan dan Ruben Onsu juga menyebut bahwa pria yang dikabarkan datang dari kalangan konglomerat tersebut beberapa kali kedapatan menjemput Ayu Ting Ting. Sosok Adit berhasil menarik perhatian Ivan Gunawan lantaran kedapatan menjemput Ayu Ting Ting dengan berganti-ganti mobil setiap harinya. Hal tersebut seolah membuktikan perihal kabar yang menyebut bahwa Adit Jayusman merupakan seorang pria kaya raya dan putra salah satu petinggi bang swasta di tanah air. Selain kaya, Adit juga disebut merupakan seorang pria cerdas yang berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung. Ia juga mendapat beasiswa untuk belajar di University of 20, Belanda pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalaninya. Latar belakang kehidupan pribadi Adit Jayusman pun kini-kian semakin hangat diperbincangkan. Diketahui, pria berusia 35 tahun ini resmi menyandang status duda setelah mengakhiri rumah tangganya pada 10 Oktober 2016 lalu. Sosok mantan istri dari Adit Jayusman bernama Fatima Saida dan berprofesi sebagai seorang dokter anak. Dari pernikahannya bersama Fatima tersebut, Adit dikarunyai seorang putri bernama Rania Adelia yang kini telah berusia 8 tahun. Terima kasih telah menonton!